Pemirsa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengapresiasi pimpinan daerah Muhammadiyah Sorong karena bergotong royo memajukan pendidikan di kota Sorong. Apresiasi Menteri Nadiem Makarim disampaikan saat berkunjung di SMA Muhammadiyah kota Sorong di hari kedua kunjungannya ke kota dan kebupaten Sorong. Perhubungan Menteri tiba di SMA Muhammadiyah disambut warga Muhammadiyah dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Mendikbud selanjutnya meninjau sejumlah fasilitas teknologi informasi di ruang belajar SMA Muhammadiyah Al-Amin kota Sorong. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengapresiasi pimpinan daerah Muhammadiyah Sorong yang terus bergotong royong memajukan pendidikan di kota Sorong. Semua usaha yang telah dilakukan Muhammadiyah di berbagai macam daerah saya sering sekali datang ke sekolah Muhammadiyah dan tempat-tempatnya benar, tempat-tempat terpaling terpulau sekolah Muhammadiyah. Jadinya datang jiwa nasionalisme dan membangun di tempat-tempat terluar dan tertinggal itu luar biasa. Jadi saya sangat apresiasi pada Muhammadiyah begitu. arti yang khusus di Muhammadiyah dan tentunya Menteri tadi menyampaikan banyak terima kasih kepada Muhammadiyah terus berkarya, bergotong royong melalui pendidikan dan ini yang sangat-sangat kita atresiasi. Jadi mudah-mudahan kita pengurus daerah Muhammadiyah yang memang fokus kepada pendidikan dan juga kesehatan dan juga amalan suara lainnya semakin termotivasi, tergerak untuk seterus beramal yang terbaik di dalam negeri dan bangsa ini. Di akhir diskusi, Nadi menjelaskan program-program kerja prioritas Kemendikput 2021 di antaranya digitalisasi sekolah, revitalisasi pendidikan fokasi, penguatan guru, dan tenaga pendidikan serta pembiayaan pendidikan.